Silahkan Mas. Sampai jumpa di hari kedua untuk alumni corner sesi kedua ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Mas-Mas nanti dapat kita serap ilmunya dan bisa menjadi hal yang lebih baik untuk teman-teman dari 2020-2020 semoga untuk disimak materinya dan bisa menjadi sudut pandang kita sebagai calon-calon geologis. Terima kasih. Selamat menyaksikan webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk sambutan yang kedua yaitu Ketua Jurusan Teknik Geologi UPN Bapak Jadmika Setiawan. Karena Bapak Jadmika belum ada di ruangan, dilanjutkan kepada perwakilan MG Pusat kepada Bapak STJ Budi Santoso, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Mas Iqbar, Ketua HMT Pangea, TGG Pangea yang sudah menyampaikan undangan untuk berkolaborasi antara MGI. Ini mohon maaf saya sekaligus mewakili IAGI UPN, di mana MGI menjadi kolaborator atau pendukung acara ini. Seperti telah diketahui juga, bahwa dalam sesi webinar tiga seri terakhir, di MGI pun kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Batu Barak dari A sampai Z. Tetapi, apa yang saat ini sedang akan atau sudah dibahas dari kemarin, saya pikir ini lebih unik, lebih spesif begitu. meskipun di awal ada hal-hal teknis yang akan dibahas, tetapi ternyata akan ada potensi implikasinya yang berkaitan dengan pemilihan strategi bisnisnya. Jadi, saya pikir pembelajaran ini mestinya tidak hanya perlu dan penting bagi rekan-rekan, dan adik-adik mahasiswa, tapi mestinya juga penting bagi industri, bagi rekan-rekan teknis, termasuk juga bagi pengambil keputusan. Karena urusannya adalah bagaimana pemilihan strategi bisnis itu dikaitkan dengan kesalahan-kesalahan yang jika itu dilakukan di tahap awal, tahap eksplorasi. Jadi, judulnya cukup provokatif, dan saya pikir ini sesuatu yang mestinya akan sangat menarik untuk kita lihat dan kemudian dibahas pada hari yang kedua. Terima kasih kepada Mbak Tika, yang juga meng-endorse acara ini. Kemudian kepada Mas Mambang Buncoro, selalu saya katakan, salah satu dosen favorit saya pada saat saya kuliah. Saya adalah TG90, angkatan di mana pada saat ini sudah cukup senior. Pada saat tadi ada yang mengatakan 97, 98, 99, itu punya rentang waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau ada rekan-rekan saat ini, 2017, 2018, 2019, atau bahkan 2020. Terima kasih juga kepada Mas Mambang Buncoro, membahas hal-hal yang memang benar-benar dan apa yang kita akan simak dan kemudian dibahas soal di profesional geologis, keseluruhan geologis, tetapi juga mestinya di universiti pertambangan berkebara khususnya. Kemudian di komunikasi menggara Livi pada sore hari ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi atas nama MGI, juga atas nama Iyagir UPN, atas terselenggaranya acara ini, kepada Mas Iqbar dan rekan-rekan panitia, rekan-rekan yang saat ini ikut menghadiri, juga menjadi komponen yang sangat penting, mestinya nanti pada saat diskusi di akhir sesi. Semoga apa yang kita lakukan, senantiasa membuat manfaat dan berkah bagi kita semua, bagi bangsa dan agar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak STJ Budi Santoso atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan IAgeo, tapi karena tadi sudah diwakilkan oleh Bapak STJ Budi Santoso, maka kita langsung saja ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Wahyudi Adi Utomo. Sebelum saya serahkan kepada beliau, saya terlebih dahulu akan membacakan sifi dari Bapak Wahyudi Adi Utomo. Wahyudi Adi Utomo. Beliau merupakan Prinsipal Geologis SMG Konsultan. Tanggal lahir beliau adalah 5 Oktober 1982. Rewayat pendidikan beliau adalah Sarjana Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Rewayat pekerjaan beliau pada tahun 2005, yaitu Junior Geologis PT Harfah Taruna Mandiri. Kemudian dari 2011 hingga sekarang, merupakan Prinsipal Geologis pada SMG Konsultan Jakarta. Sekian penyampaian singkat sifi moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Wahyudi untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Gia, Mas Iqbar, dan Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Puncoroh. Selamat sore Pak Bundan. Sepertinya Pak Bundan tidak ada di dalam room ini sepertinya. Saya coba cari-cari tadi. Ada Mas. Ada? Oh, sudah masuk lagi Pak? Cuma putus-putus nih, sorry nih. Tidak stabil di sini. Oh iya. Ya ya. Oke, sudah-sudah. Selamat sore teman-teman semua yang sedang dimanapun berada, atau malah sudah mulai kuliah di kampus ini. Belum Pak, ini masih online. Oh, masih online ya sampai saat ini. Masih di rumah. Saya juga minta maaf ini buat teman-teman kalau tiba-tiba di koneksi internet saya jelek. Biasanya jelang malam itu agak jelek. Dan saya sekarang 2 jam di depan waktu Jogja ya. Biasanya jelang malam mulai putus-putus koneksi internet. Jadi saya minta maaf. Oke, langsung saja sore ini merupakan webinar lanjutan dari rangkaian alumni corner yang kemarin. Topiknya masih seputar pertambangan batubara. Jika kemarin sore kita mendapatkan banyak pengetahuan terkait ke logiteknik dari Pak Supandi dan tata kelola pertambangan dari Pak Mada Birjawan, maka sore ini kita akan mendapatkan banyak pengetahuan terkait subjektifitas geolog dalam eksplorasi batubara. Ngomong-ngomong subjektifitas geolog, ini teringat kemarin sore Pak Kuenco sepertinya sudah nyinggung soal karakter. Tapi kayaknya ada sedikit berhubungan ke arah sana. Saya cuma nebak aja Pak Kuenco. Mungkin akan ke arah sana pembahasannya. Dan yang kedua nanti Pak Bundan akan membahas, memberikan banyak pengetahuan soal manajemen eksplorasinya. Mungkin bisa di... Kalau CV-nya Pak Kuenco Rho bisa dibagikan Pak Mas Alif. Ya ini kita kenal semualah Pak Kuenco Rho itu kan. Saya kenal hatubara juga dari Pak Kuenco Rho sebenarnya. Dan tertarik mendalami sampai sekarang. Belakangan aja mulai agak spi nih Pak Kuenco Rho. Saya mau diajak untuk belajar niko. Pak Kuenco Rho, CV-nya kita bisa baca di sini. Sejak awal sampai sekarang ya dominan di industri pertambangan batubara. Dan juga sekarang advisor di beberapa perusahaan nikel termasuk semen dan semen juga. Lalu bisa disampilkan CV-nya Pak Bundan, Mas Alif. Ya. Nah ini Pak Bundan. Pak Bundan, alumni geologi UPN tahun 96. Tapi di sini kita bisa lihat menempuh pendidikan lanjutannya master itu tidak ada yang hubungannya dengan teknik geologi justru di ekonomi. Nah ini yang menarik. Kita simak nanti pengalaman Pak Bundan. Pak Bundan sekarang adalah Departemen Head untuk Mining Bisnis di PT PP Presisi, salah satu BUMN. Oke. Saya pikir tidak perlu berlama-lama soal gergulung fitur masing-masing. Ini pembicara pertama akhirnya siapa Mas Alif ya? Pak Kuncoro atau Pak Bundan? Tadi kan disebutkan. Saya dulu Mas Yudi. Oh oke. Dari dulu ke hilir. Dari ke hilir. Oke. Saya pikir tidak perlu terus berlama-lama. Kita persilahkan. Pak Kuncoro, monggo Pak. Silahkan disampaikan topik bahasanya. Baik, sudah disiapkan Panitia rupanya. Oke. Bisa saya mulai, Mas Yudi. Monggo Pak Kuncoro. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dan sukses selalu. Saya nanti akan coba di bawah 30 menit. Yang pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah bekerja sama dengan IAQ UPN dan MGEI. Kepada Ketua IAQ dan Ketua MGEI, saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama itu. Yang kedua, kepada Panitia juga yang telah bekerja keras. Yaitu menyatukan waktu para narasumber. Ternyata tidak mudah. Pada saat harus berbicara dengan, menghubungi moderator, saya sudah mengatakan kepada Panitia, saya nggak ikut-ikut sudah. Karena saya tahu mereka sibuk semuanya. Nah, terima kasih. Kemudian Panitia juga sudah bergerak cepat. Karena di tengah-tengah itu kenapa lambat idenya dengan Mas STJ Budi itu mungkin akhir 2020. Baru terselenggara ternyata Panitia ada pergantian pengurus. Begitu ya. Dik Iqbar. Betul, Pak. Ya, karena ini ada ke dalam konteks alumni harus berkakak dan beradik. Beradik. Ya. Walaupun Mas Iqbar ini seusia dengan anak saya, tapi tidak masalah. Dan kalian sudah bertindak tepat. Yaitu menghadirkan para pakar, para komunikator, para manajer di bidangnya masing-masing. Jadi, saya sangat bangga sekali sejak kemarin mengapa kalau boleh dikatakan saya pernah jadi guru mereka. Tapi hari ini mereka-mereka itu adalah guru saya. Jadi guru itu kalau guru selamanya tetap guru menurut saya jadi tidak. Ini terbalik ini sudah. Hari ini Mbak Tika, Mas STJ, Mbak Asri, Mas Yudi, Mas Pandi, Mas Made, dan Mas Bondan itu semua guru-guru saya di bidangnya masing-masing. Sungguh ini tidak melebih-lebihkan tapi saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Terakhir pembukaan saya harus mengatakan bahwa di dalam eksplorasi batubara hasil pengamatan saya terhadap puluhan definisi eksplorasi batubara itu saya coba padatkan dan sekarang saya padatkan lagi. Menjadi empat diksi yang sangat penting di dalam eksplorasi batubara. Yaitu mencari, mendapatkan, dan memastikan. Dapatan batubara yang ekonomis. Nah, kata ekonomis ini nanti berhubungan erat dengan penambangan dan pemasaran. Di sana bicara untung rugi. Di sana bicara lingkungan dan sebagainya. Kata mencari, mendapatkan, dan memastikan kalau dipadatkan lagi eksplorasi harus membawa kepastian. Itu kata kuncinya. Nah, dari pengertian ini saya mau berangkat beberapa slide akan saya sampaikan. Kalau untuk contoh-contoh atau kasus mungkin ini sudah dibagikan oleh panitia, sudah di-share begitu oleh panitia sehingga bisa ditanyakan nanti saat tanya-jawab. Lanjut. Saya akan sampaikan empat hal. Isu-isu yang berkembang di dalam eksplorasi batubara dan apa itu kesalahan. Kemudian kesalahan-kesalahan di dalam eksplorasi batubara. Terakhir adalah upaya mengatasi. Baik itu kesalahan, resiko, maupun ketidakpastian di dalam eksplorasi batubara. Sesuai pengertian eksplorasi yang saya anut, itu harus memberi kepastian. Hari ini, kalau saya tidak salah, Mas Yudi sedang melakukan eksplorasi. Nah, di sana saya aliran yang mungkin terlalu berlebih-lebihan bahwa di dalam eksplorasi batubara tidak boleh mengandung kesalahan. karena kesalahan berakibat pada kerugian, berakibat kepada biaya, berakibat kepada hilangnya atau ruginya suatu kegiatan eksplorasi atau rangkaian industri pertambangan itu sendiri. banyak kasus yang tidak sempat kita sampaikan di sini. Bagaimana suatu industri pertambangan batubara berhenti di tengah jalan, runtuh di tengah jalan, karena laporan eksplorasinya, maaf, ini maaf, saya tidak berhadapan dengan para geologis, tapi saya berhadapan dengan cool geologis, eh, cool exploration. Kalau saya berhadapan dengan para geologis, saya pasti dihantam, sudah habis. Karena geologis, sejarahnya, dari James Sutton sampai Alfred Wegener, itu orang-orang yang tersingkir sebetulnya. Karena dia bukan geologis. Tapi apapun yang dikatakan oleh seorang geologis, meskipun itu salah, itu banyak diakui. Ini sejarah geologi. Profesor Werner salah dalam mengungkapkan konsepnya, tapi karena dia guru besar geologi, para ahli geologi mengakui dia. Sampai peletektonik, kenapa lambat berkembang, meledak setelah orang geologi masuk. Kenapa lambat berkembang, karena itu ditemukan oleh mahasiswa geofisika. Nah, saya tidak akan menyinggol sedikitpun geologis, tapi saya akan mengatakan sebagai cool geologis. Di slide ini, di slide ini, awal keberhasilan telah ditentukan oleh perencanaan yang sistematis yang dikenal dengan kata manajemen. Apa itu manajemen? Nanti Mas Bundan akan jelaskan ini. Kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Tidak sendiri. Mas Yudi yang sekarang sedang dilakukan pun saya sangat yakin itu ada burmaster di situ, ada master log di situ, macam-macam. Tapi dia sebagai lidernya. Jadi, Benjamin adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, memimpin, mengendalikan kegiatan, proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Wow. Keren sekali. Apakah cool geologis bisa seperti ini? Jawabnya bisa. buktinya apa? Tadi nama-nama yang saya sebut tadi, mulai dari Mas STJ sampai Mas Bondan tadi yang saya sebut, itu adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang bisa diberi jadi contoh. Mas Iqbar, kalau perlu kumpulkan mereka di Minara. Bagaimana mereka sampai seperti itu? Ini pesan saya untuk Mas Iqbar. Kenapa demikian? Karena yang menjadi operator jauh lebih banyak. Alumni kita yang menjadi operator itu jauh lebih banyak dari sekedar yang menjadi komunikator atau manager. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen tidak dilaksanakan sendiri. Jadi, kegiatan yang bersifat operasional itu tidak dilaksanakan sendiri. Kedua, manajemen mengatur tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang, yaitu bawahan. Dan dia adalah para pemimpin. Ini kan yang lain tidak dengar, hanya kita berdua Mas Iqbar. Nama-nama yang saya sebut tadi, hubungi supaya bicara. pengalaman orang lain adalah guru yang baik. Lanjut. Bicara rangkaian industri pertambangan batubara, pemasaran menuntut produksi, kualitas, dan cadangan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan pasar. Orang batubara bicara sesuai speknya. Kebutuhan pasar hanya dapat diperoleh melalui penambangan yang baik dan benar. Penambangan yang baik dan benar adalah dipelajari, ditata, dilakukan berdasarkan hasil kerja eksplorasi yang baik dan benar pula. Oleh karena itu, dituntut suatu kegiatan eksplorasi yang terencana efektif, efisien, dan berbasis genetik. empat diksi yang sangat luar biasa ini harus dipahami oleh kule eksplorasyonis. Hasil yang baik dan benar harus dilaksanakan oleh ahli eksplorasi yang profesional. Yang bagaimana itu? Aduh, sudah, kalau Mas Mandi kemarin mengatakan, tidak oknum, oknum-oknum, tapi itu berkeliaran. Kesimpulannya apa? Program eksplorasi putlak dirancang serinci mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ilmiah agar tidak mengandung kesalahan. Berat? Ya, mungkin bagi yang tidak fokus. Tapi kalau dari hulu sampai hilir itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ini bukan hal yang sulit. Lanjut. Nah, saya mulai masuk ke dalam isu. Di dalam geologi batubara ada pendekatan yang bersifat umum atau regional. Mengapa saya beri tanda tanya? karena saya belum mendapatkan diksi yang sepat. Sementara saya tulis sebagai pendekatan regional. Ternyata pendekatan regional itu dapat sama atau dapat berbeda dengan geologi lokal. Geologi lokal itu dapat sama atau dapat berbeda juga dengan geologi detail. Rinci. Selama ini kita bicara regional dan lokal. Saya mencoba merinci menjadi geologi regional, geologi lokal, dan geologi detail. Karena memang fakta di lapangan yang saya lihat itu seperti ini. Bisa dibagi tiga. Lanjut. Isu pertama, kita sering mendengar, maaf ini regional ya, lapisan batubara yang terbentuk di lingkungan Upper Delta Plain memiliki kandungan sulfur rendah. Horn mengatakan demikian, Han mengatakan demikian. Banyak lagi. Bahkan kalau mau dicek di kampus-kampus, saya sudah ke tiga kampus, dua di Bandung, satu di Jogja, mencek skripsi-skripsi itu atau penelitian, itu mengatakan bahwa Upper Delta Plain memiliki kandungan sulfur rendah. Itu betul, itu tidak salah. Bahkan penulis-penulis yang sangat monumental juga menulis demikian. Pertanyaannya, betul kalau kita melakukan pendekatan atau pemahaman secara umum. Nah, muncul pertanyaan, faktanya bagaimana? Ada lapisan batubara. Kalau diatasnya marine sediment atau batu kamping, maka pada lapisan batubara tersebut yang berada di bawahnya, kandungan sulfurnya akan tinggi. betul. Tapi, begitu kita masuk lebih dalam lagi, kita masuk ke detil, ke rinci, di mana kita melihat singkapan secara langsung, di mana kita memegang singkapan, mengamati singkapan secara langsung, maka pendapat tersebut dapat berbeda. Saya ambil contoh. Upper Delta Plain yang dikatakan sulfur rendah. Betul. Itu karena proses sindeposisional. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan pengendapan. Hari ini, lapisan batubara yang kita lihat itu sudah mengalami proses sindan dan sudah mengalami proses post-deposisional. Apa yang terjadi? Lapisan batubara tersebut sudah terangkat, terlipat, kadang tersesarkan. Bahkan di beberapa tempat terintrusi. kemudian, saat sampel batubara itu kita ambil, yang katanya diendapkan di lingkungan Upper Delta Plain, kita ambil, ternyata kandungan sulfurnya tinggi. Mengapa tinggi? Akibat proses post-deposisional. Jadi, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya tidak menyalah-nyalahkan, tapi ini berangkat dari pengalaman perjalanan saya sejak tahun 1986 berinteraksi dengan batubara. Kita punya anggapan seperti itu, tapi hati-hati berdasarkan pendekatan apa. Lanjut. Isu yang kedua, lapisan batubara dan sesar. Banyak dikatakan bahwa kalau lapisan batubara tersesarkan, maka kalorinya akan meningkat. maka derajat batubaranya akan meningkat. Mungkin betul jawaban itu berdasarkan pendekatan regional tadi. Begitu kita melakukan pendekatan rinci atau pendekatan detail, maka faktanya sudah berbeda. Mengapa berbeda? ternyata ternyata akibat sesar tersebut telah meningkatkan derajat fragmentasi batubara. Itu gambar yang kiri bawah, itu batubara bidang klitnya sudah terisi pemotor. Kiri atas itu lipatan di arutmin yang begitu luar biasa, terlipat, tersesarkan. Foto yang di kanan, itu terlipat, terlipat, ada drag, tersesarkan, itu di Bengkulu. Kemudian disertai dengan intrusi di daerah ini. umur kedua singkapan ini berbeda. Yang satu eosin, satu myosin. Tapi ternyata secara tektonik, sesar ternyata luar biasa. Nah inilah yang mengakibatkan bahwa tidak selamanya sesar itu meningkatkan kalori. Meningkatkan karena apa? Karena pergesekan sesar itu menimbulkan panas. Pertanyaannya, gesekannya yang seperti apa? Kalau gesekan lembut, gesekan pelan, tidak menimbulkan panas. Di kelas saya selalu mencontohkan kedua tangan kita ini kita gesekan begini, kalau pelan tidak apa-apa. Tapi begitu cepat akan menghasilkan panas. Di samping itu derajat fragmentasinya akan berkembang. Nah, rongga-rongga klit itu akan terisi oleh pemotor. Kalau itu larutan di atasnya marine sediment, maka larutan polisulfida itu akan masuk melalui rongga-rongga klit itu. Akibatnya sulfurnya tinggi, akibatnya abunya tinggi. Akibat tinggi, maka kalorinya menjadi rendah. Lanjut. Isu yang ketiga, intrusi. Kita selalu sering mendengar, bukan kita lah ya, karena saya tidak sepakat dengan ini, banyak mendengar bahwa lapisan batu-bara yang terintrusi akan meningkatkan kalorinya. Jawabnya betul. tapi harus diingat, itu pendekatan regional. Begitu detil kita amati, apa yang terjadi? Gambar kiri, itu adalah lapisan batu-bara yang terintrusi. Gambar kiri bawah, itu lapisan batu-bara yang kekuningan, itu dilapisi oleh pirit. Karena di situ ada larutan hidrotermal, maka kandungan pirit itu menempel di lapisan batu-bara. Nah, karena intrusi di gambar kanan, itu akan menghasilkan sinderkul, batu-bara yang terarangkan, terbakar. Dari gambar ini, mencapai 40 cm. Ada yang 20 cm, ada yang 40 cm. Itu ada garis merah, yang kanan itu, itu lapisan batu-bara yang terarangkan. Tidak bisa dijual itu. Itu kena hujan, kena air, itu hancur. Busuk. Dengan manajer di sini, yang alumni kita juga, saya mengatakannya pakai bahasa Jawa, ini batu-bara bosok, saya bilang gitu. Jadi, ini harus dibuang, harus dipisahkan, tidak dijual, tapi dipakai yang di bawahnya. Nah, di situ memang akan meningkat kalorinya, dibandingkan lapisan yang tidak terintrusi. Ini kena seal ini. Nanti yang kiri itu kena die. Jadi, harus dilihat pendekatannya. Apakah dilihat dengan pengetahuan regional atau pendekatan rinci. Lanjut. ini umur. Batu-bara Eosin yang lebih tua selalu diberi anggapan bahwa batu-bara yang lebih tua kalorinya akan lebih tinggi dibandingkan batu-bara yang lebih muda. Ternyata itu pendapat umum. Anggapan umum. bicara detil, batu-bara Eosin itu kalorinya bisa lebih tinggi daripada batu-bara Eosin. Dan ini banyak terjadi. Tapi Eosin yang bagaimana? Eosin yang terintrusi. Lapisan batu-bara Eosin yang tersesarkan, terlipat. seperti itu. Sementara batu-bara Eosin sendiri juga bermacam-macam. Ini batu-bara Eosin, dua gambar di atas itu lapangannya arutmin. Aduh, mungkin saya salah ya menyebut nama-nama ini. Itu lapangan di Kalimantan Selatan. Jadi ada lapisan yang relatif horizontal, tapi ada lapisan yang terlipat. Terima kasih Kursor sudah menunjukkan lapisan yang terlipat dan tersesarkan. Seperti itu. Sementara di Eosin juga ada yang seperti itu. Jadi pengertian umur harus hati-hati. Lanjut. Ya, ini isu yang umum. Ada dua lapisan batu-bara. Eh, ada dua lapisan batu-bara boleh ada di sana. kalau dia strike-nya sama, dengan posisi seperti gambar itu, orang akan menganggap, wah ini telah terjadi perubahan fasies. Ternyata tidak. Tidak selalu, maksud saya. Perubahan fasies itu memang salah satu. Kalau kita mengamati detail seperti ini, maka salah satunya adalah berubah fasies. kemungkinan yang kedua, selaras, tapi lapisan batu-basir lebih tua. Kenapa? Lapisan batu-basir itu elevasinya lebih rendah daripada batu lembut. Dan ini terjadi. Hanya selisih dua meter elevasinya. Tetapi itu tidak berubah fasies. Itu selaras. Yang satu lebih tua, yang satu lebih mudah. Maksudnya di lapangan dapat kita jumpai ini. Kemungkinan yang ketiga, lapisan selaras, di mana lapisan batu-lumpung lebih tua. Kalau elevasi batu-lumpung lebih rendah daripada batu-basir. Akibat yang keempat, kemungkinan yang keempat adalah ada sesar di situ. Jadi, goal exploration ini, jangan buru-buru dulu mengatakan berubah fasies, tapi perhatikan dulu. Perhatikan elevasinya, perhatikan fakta lapangan lain yang dicumpai. Nanti dari sana diharapkan akan memberikan kesimpulan atau hasil yang sesuai fakta lapangan. Lanjut. Ya, macam-macam ini kesalahan ada yang menyebut sebagai tidak betul, menyimpang dari yang seharusnya, tidak mengenai sasaran, kesalahan yang umum sekali terjadi atau bertentangan satu sama lain. Nah, akibat kesalahan itu dapat menimbulkan macam-macam kesalahan. Yang penting di sini adalah begitu ada kesalahan, tidak segera diketahui fakta lapangan tidak segera diketahui akibatnya dapat menimbulkan kerugian. Lanjut. kalau saya menggunakan goal eksplorasyonis itu mirip pemburu, bisa iya, bisa tidak. Karena pengertian pemburu di sini adalah pemburu yang saya bayangkan, dia turun ke lapangan, dia mencari, mendapatkan, dan memastikan sasaran buruannya. maaf, saya sangat sering sekali melihat salah satu organisasi berburu di Indonesia, bukan itu yang saya maksud. Karena dia duduk di atas mobil, pakai lampu sorot, masyarakat dibayar untuk menggusah, untuk mendorong, untuk menggiring babi agar masuk ke tengah arena. Begitu babi di tengah arena, babi itu ditembak. Kalau begini, ini bukan tidak sama dengan kol eksplorasyonis. Kol eksplorasyonis tidak seperti itu. Dia akan menggunakan ilmu geologi secara efektif dan efisien. Berikutnya, mengenai sasaran dengan strategi yang tepat. Ketiga adalah terakhir, penggunaan metode yang tepat guna. Waktu dan tenaga yang sesuai. Itu kol eksplorasyonis. lanjut. Ini bisa saya simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang memengaruhi kesalahan-kesalahan di dalam eksplorasi. Yang pertama adalah eksplorasyonis itu sendiri. Karena dia juga berperan sebagai seorang perencana di dalam eksplorasi, dia juga berperan sebagai pelaksana di dalam eksplorasi, dia yang mengendalikan eksplorasi. sementara di dalam dirinya mengandung kesalahan. Mengandung faktor subyektif. Sehingga dapat menimbulkan kesalahan. Ini persoalan yang besar. Kasus yang banyak saya jumpai adalah kasus yang seperti ini. kalau ngebor tidak dapat menghilang. Waktu ditanya, wah ngebor tidak kena, oh ada sesar. Waktu ditanya, sesarnya mana? Mas, tidak bisa jawab. Mengatakan menghilang itu buktinya apa? Tidak bisa menjawab. Ini harus hati-hati. sehingga harus menguasai model genetik dari suatu lapisan batubara. Di antara dua titik bor dalam perjalanannya, semula saya mendapatkan 17 kemungkinan. 21 kemungkinan, 30 kemungkinan, 39 dan terakhir hari ini saya menjumpai ada 45 kemungkinan. Nah, itu harus kita kuasai. dari dua titik bor, kalau normal, kemungkinan yang pertama adalah lapisannya menerus. Itu normal. 44 kemungkinan yang lain, banyak. Nah, kalau itu kita kuasai, kita pahami, kemudian kita dapat data tambahan dari data permukaan atau mengamati core box, dari core box atau dari logging yang sudah direkonsile, menurut hemat saya, akan mempersempit pemahaman kita. Sesungguhnya, apa yang terjadi diantara dua titik bor itu? Itu. Kemudian, kesalahan bisa muncul pada tahapan eksplorasi. Pada saat menyusun program desain. Sering kasusnya terjadi, saya kan sudah biasa, eksplorasi batu bara. Hati-hati. Eksplorasi batu baramu di mana? karakteristik geologinya bagaimana? Apakah model geologinya sama yang dulu dengan yang sekarang? Padahal menurut saya itu semua berbeda. Jadi, model geologi harus dibangun. Bukan dicontoh. Bukan dikutip. jadi setiap lokasi kita harus mampu membangun model geologinya. Entah itu regional, lokal, atau detail. Kemudian, saat quick survey atau recognize ya, ini sering terjadi maaf, maaf untuk mas-mas yang sudah di dunia kerja, saya minta maaf. Ini bedanya kita dengan bahkan dengan Thailand dan Korea serta Jepang itu kita sudah beda. Quick survey mereka yang datang top senior eksplorasyonisnya, top manager, manager eksplorasyonisnya yang turun tangan pertama kali. Kalau saya istilah lain, itu jenderalnya yang turun. Di beberapa perusahaan kita yang diberangkatkan itu prajuritnya. ini harus dicermati menurut saya karena akibatnya beda. Pada saat quick survey yang turun adalah para jenderal-jenderal itu, senior-senior itu. Kemudian, pada saat eksplorasi target permukaan dan eksplorasi target bahwa permukaan itu bisa menghasilkan apa, mengpengaruhi atau menghasilkan kesalahan-kesalahan. Kemudian, kegiatan mengumpulkan data nampaknya sederhana. Saya tidak menggunakan kata pembekalan. Karena pembekalan itu sekedar diberi bekal. Mau diterima, mau enggak, silahkan. Mau dipakai, mau tidak, silahkan. Tetapi, saya menggunakan istilah standarisasi. Tahun 2020, saat saya menjadi koordinator kuliah lapangan pemetaan geologi, saya merubah menjadi istilahnya standarisasi. Karena standarisasi harus menjadi acuan bagi seluruh yang terlibat di dalam pemetaan geologi atau yang terlibat di dalam eksplorasi. Dari pengumpulan data, representasi data, analisis dan sintesis, sampai membangun model dan menentukan model eksplorasi. Itu bisa menimbulkan kesalahan. dan satu lagi catatan, setelah data dikumpulkan, sering banyak pihak yang lupa menulis status data. Kedudukan yang diukur dari sebuah bukaan, itu berbeda dengan kedudukan yang diukur dari sebuah transing atau test pitting. berbeda lagi kedudukan yang diukur dari hasil pengeboran. Jadi status data itu diperoleh, itu harus dicatat. Yang kedua, cara mengukurnya. Mengukurnya dengan bidang dan garis, bidang perlapisan dan kompas ditempelkan isnya, itu bidang dan garis. Logika kita mengatakan, kalau cara mengukurnya bidang dengan bidang, bidang perlapisan dengan bidang, bidang dengan bidang, maka tingkat akurasinya lebih tinggi. itu sering terlupakan. Satu derajat kesalahan mengukur strike maupun deep, pada jarak 100 meter errornya sudah 1.7 meter. Padahal mengukur dengan east, dari banyak pengalaman, membuktikan kesalahan bisa sampai 5-10 derajat mengukur strike itu. Akibatnya apa? Pada saat ini pekerjaan detail, saya bisa meleset. Larinya ke penampang, larinya ke konfigurasi buah permukaan, larinya ke salah hitung di dalam OB dan sebagainya. Saya yakin seperti Mas Made kemarin akan banyak mencubai kasus-kasus seperti itu. Jadi maksud saya ini saksi hidupnya ada semua ini. Kemudian penentuan strategi dan metode. Strategi itu tahapan. Tidak sama seluruh setiap lokasi itu mempunyai karakteristik tersendiri. Sehingga seorang kol eksplorasi ini memang harus membangun model geologi. metode eksplorasi itu 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 saja. Pertanyaannya adalah kita harus menentukan metode eksplorasi yang tepat guna. Tidak semua metode main masuk saja. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas kita harus bicara secara lateral maupun secara vertikal. Batu-bara sangat bervariasi. kenali modelnya dengan baik. Begitu dikenali modelnya dengan baik, maka kita bisa menentukan kualitas itu. Ketiga adalah menghitung, mengestimasi sumber daya dan cadangan. Yang semata-mata tidak mengacu kepada program. program itu mempercepat, tapi yang menentukan adalah goal eksplorasyonis. Dengan apa? Dengan pendekatan genetik. Kempat, arahan penambangan. Kelima atau prospek penambangannya. Kelima adalah prospek pemanfaatannya. sehingga kelima hal itu yang menjadi tujuan atau menjadi sasaran eksplorasi, goalnya sebuah eksplorasi bisa meleset. Karena kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan. Nah, yang terakhir tadi faktor subjektif eksplorasyonis itu sama dengan yang kiri atas, yaitu perencana, pelaksana, dan kendali. Saya pernah jadi eksplorasyonis itu memang luar biasa menurut saya. Pacaran pun mungkin tidak boleh. Saat eksplorasi itu jangan pacaran dulu. Kenapa? Saat eksplorasi dapat WA, mas kita putus, hancur kerjanya. Saya sudah curiga, saya amati, bukul apangannya, sore saya periksa, berantakan semuanya. Hanya gara-gara mas kita putus. Jadi memang seorang kol eksplorasyonis harus punya akal sehat, logika yang kuat. Harusnya begitu mas saya putus, harusnya bersyukur. Satu, dua, tiga detik lupakan dan segera cari yang lain. Waktu nyidam, terjadi ini, ini bukan pengalaman saja terjadi. Waktu mau berangkat ke lapangan, Pak kuncorong, istri saya itu sedang hamil besar. Hamil besarnya berapa bulan, saya tanya. Tujuh bulan, aman, saya bilang gitu. Kamu ke lapangan aman, kalau tujuh bulan. Tapi kalau dapan bulan, sewaktu-waktu kamu tinggalkan lokasi, saya izinkan. bahkan begitu ada kabar dari Jogja harus pulang, pulanglah, saya bilang gitu. Tapi kalau tujuh bulan aman. Tenang maksud saya. Wah, dia kelepas omong, biarlah saya yang merasakan nyidamnya. Saya nggak jawab, tapi saya terkejut. Kenapa bicara hal-hal yang seperti ini? Apa yang terjadi di lapangan? merengek minta dengan apa namanya, cooknya itu dia minta dibuatkan bubur kacang iju. Padahal kemarin barusan buat gitu loh. Minta dibuatkan lagi, kan nggak bisa buat sedikit. Kan buat harus untuk satu tim eksplorasi. Nah, itu ketahuan. Kemarin habis bubur kacang iju, bubur kacang iju lagi. Permintaan Pak ini, waduh, yo-yo-yo-yo saya bilang. Jadi, goal explorationist nggak boleh sembarangan membuat pernyataan. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh yang memang terjadi. Jadi, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan. Kalau yang satu lagi ketidaktentuan masa depan itu saya tidak bisa bicara banyak. Masalah dana, hukum, politik, pemasaran, perizinan, sosial dan lingkungan, ini memang harus diadapi. Harus diatasi. Lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada faktor subyektif eksplorasyonis berperan besar sebagai sumber timbulnya kesalahan. Kole eksplorasyonis sekaligus berperan penting mengatasi kesalahan yang muncul. Karena kole eksplorasyonis yang membuat, maka dia pula yang harus mengatasi kesalahan itu. Kole eksplorasyonis harus memperhatikan perolehan data. Nah, tadi sudah saya sebutkan status data yang sering terlupakan. Pemilahan jenis data ini juga terlupakan. Pemrosesan data, penentuan metode, peralatan, dan analisis data dari seluruh rangkaian kegiatan eksplorasyi. Ya, memang berat menjadi manajer eksplorasyi itu. Karena gajinya pasti lebih besar daripada yang lain. Tapi dia harus berpikir ini. Nah, kesimpulan akhirnya adalah bahwa sumber penasaran di dalam kegiatan eksplorasi adalah akibat faktor kesalahan manusia. Atau kole eksplorasyonis itu sendiri. Sudah, tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu kekonsultan, ke segala macam. para manajer eksplorasi merenung, berpikir, apa yang telah tahapan yang dia lakukan itu menimbulkan kesalahan atau tidak. Persoalannya di sana. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan tadi sudah saya sebutkan. Lanjut. Tiga menit lagi, Pak Panjero ya. Berapa? Tiga menit, Pak. Pas sekali. Kesalahan interpretasi, eh, kesalahan dalam eksplorasi ada kesalahan interpretasi, kesalahan teknis, dan kesalahan analisis. Saya coba bagi ini, lanjut. Ya, itu interpretasi, kesalahan interpretasi, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut terus-terus. Kita masuk ke upaya. Terus, teknis, terus nanti ada analisis setelah itu. Ini macam-macam kesalahan. Lanjut. Ya, setelah ini. Lanjut, lanjut. Ini contoh-contoh gambarnya. Lanjut. Terus. Lanjut. Ya, lanjut. Terakhir, karena tiga menit lagi. Upaya-upaya mengatasi kesalahan, risiko, dan ketidakpastian di dalam eksplorasi, satu, memastikan kondisi endapan batu bara dan kondisi geologinya. Di sini adalah proses-proses geologi apa saja yang mempengaruhi endapan batu bara tersebut. Itu ada 17 hal untuk mengatasinya. Kedua, memaksimalkan kelengkapan dan tingkat kepercayaan data eksplorasi. Tadi, berkaitan dengan status data. Seluruh data kedudukan itu harus dicek. Diukur pada batuan apa. Diukur pada kondisi singkapan yang seperti apa. itu ada tiga hal. Kemudian, ketiga adalah menentukan tingkat ketelitian atau derajat kebenaran yang dikendaki dan tergantung tahap eksplorasi. Itu ada dua. Apakah eksplorasi itu pada saat quick survey atau pada saat eksplorasi target permukaan atau eksplorasi target bawah permukaan. Itu tingkat ketelitiannya memang berbeda-beda. Terakhir, tuntutan bagi seorang koleksplorasyonis itu ada enam hal. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Itu sedikit pengalaman lapangan. Sangat terbuka ruang untuk berdiskusi dan berargumentasi. Besar harapan saya ini berguna dan bermanfaat untuk mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang akan menjadi goal eksplorasi yang luar biasa. Demikian, Mas Wahyudi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Puncorro. Wah, hal-hal yang disampaikan terkait eksplorasi batu-batu-batu ini selalu yang menarik di sini, Pak. Kalau kata anak-anak sekarang itu di YouTube itu daging semua, katanya, Pak. Banyak beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Puncorro. Satu yang menarik yang saya sempat catat itu tentang mitos-mitos tadi, Pak. Mitos dalam tanda kutip seperti pengaruh struktur geologi, pengaruh umur pengendapan itu hal-hal yang menarik. Itu saya pikir bisa jadi bekal teman-teman semua pada saat nanti bekerja setelah lulus. Itu bekal yang cukup baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang disampaikan Pak Puncorro bisa ditanyakan langsung melalui chatbook. Nanti berbareng paralel saja dengan presentasinya Pak Bundan. Berikutnya Pak Bundan akan menyampaikan topik mengenai manajemen eksplorasi. Tadi soal manajemen eksplorasi sudah disinggung Pak Puncorro di depan. Ini detailnya akan dibahas oleh Pak Bundan. manajemen eksplorasi dan strategi bisnisnya terkait eksplorasi itu. Selanjutnya silahkan Pak Bundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Bama Guncorro yang terhormat Ketua MGI yang GSTJ Budi yang terhormat Panintia Webinar yang terhormat Mas Yudi Aditomo dan semua peserta webinar. Mungkin bisa di ini ya saya sebagai share screen ya. Saya mau share screen. Pak Bundan bisa share screen sendiri. Oke. Ya. Kebetulan judulnya bukan strategi eksplorasi tapi sini menjelaskan mining meaningful project management. Jadi mining dari proses mining dari proses eksplorasi sampai ke penjualan itu mempunyai makna penting di dalam project management. Jadi merupakan bagian dari management project. Oke. Nanti kami jelaskan kenapa sih penambangan bisnis prosesnya termasuk eksplorasi itu disebut sebagai suatu project bukan suatu pekerjaan rutinitas. Lanjut. Nah. kenapa mining disebut suatu project yaitu karena project itu ada awal dan ada akhir. Jadi bukan suatu pekerjaan rutinitas. Nah. Awalnya di suatu mining bisnis itu awalnya dari eksplorasi berakhir di penjualan. Yang dikatakan ekonomis atau tidak itu harus ada penjualan. nah untuk memahami suatu project salah satunya adalah mining kita harus mengawali dengan kenal dulu introduction setelah itu strateginya mengorganisinya dan yang terpenting adalah define project define project artinya kita mengenali lebih detail lagi project. Awalnya kita hanya introduction aja yang keempat kita harus mengenali project setelah itu kita bisa melakukan estimasi terus kita membuat project networknya buat schedulingnya sampai dengan cost dan hingga tutup project. Jadi tahapannya kita kenali dulu seperti yang Pak Pencaro sampaikan tadi bahwa sebelum kita berangkat eksplorasi kita harus tahu dulu daerah itu gimana pekerjaan kita apa sih apa yang kita harus setuju. Oke lanjut jadi di dalam bisnis proses mining bisnis proses itu ada tahapannya dari eksplorasi ke penggalian sampai sampai ke tahap penjualan trading. Oke di dalam eksplorasi itu ada namanya subsurface surface mapping diawali dari pemetaan permukaan subsurface mapping itu pemboran engineering support yaitu dilakukan geotechnical assessment geohidro assessment topografi detail minimum lidar dan financial analysis. Di dalam eksplorasi juga dikenal nanti kegiatan engineering yaitu menentukan long model sampai ke design mining service facility. Lanjut di dalam kegiatan eksploitasi penambangan itu ada sub kegiatan yaitu kegiatan operasional yaitu penggalian kegiatan engineering disitu sebagai engineering short term atau long term yang mengenal mengarahkan mendesain membuat production plan di dalam kegiatan halian atau bulanan pekan tahunan. Terus geologi and development jadi di dalam kegiatan penambangan masih ada kegiatan geologi dan development terutama apalagi yang di nickel itu ada pemboran development ada pemboran eksplorasi atau operasional dan ada namanya departemen safety and environment itu ada juga di kegiatan penambangan ada purchasing and logistik ada full handling processing ada departemen human resource ada ekonel security di dalam penjualan itu ada kita mengenal quality assurance barging shipping sales dan finance nah semua ini itu mengandung keterkaitan dan mempunyai biaya atau expenses dari setiap tahapan eksplorasi ada biayanya di penambangan juga ada biayanya di penjualan juga ada biayanya nah ini perlu kita tahu banyak geologis ini tidak hampir mungkin yang sorry ini yang senir-senir juga mungkin hanya hanya mengetahui eksplorasi eksplorasi padahal eksplorasi itu adalah service untuk ke tahap penambangan begitu juga pula tahapan penambangan itu merupakan service untuk ke penjualan jadi di eksplorasi adalah layanan customer-nya itu adalah orang tambang orang operasional tambang begitu juga orang operasional tambang yang di penambangan di pit itu merupakan service kepada customer-nya yaitu di trading penjualan oke lanjut nah ini tahapan eksplorasi dari kegiatan eksplorasi ada namanya surface mapping ada namanya subsurface mapping pada saat subsurface mapping itu sekarang banyak ada standar SIT atau JORC sebenarnya SIT sama JORC itu hampir sama hanya SIT itu JORC yang di Indonesia kan terus disitu ada kegiatan pembohoran geobisical logging core sample analysis borehole polar kita itu harus pick up by survey nah setelah kita pembohoran kita tadi yang Pak Puncorro katakan bahwa collecting data ini seorang manager seorang kepala head department eksplorasi untuk orang long term ini biasanya ini harus melakukan pembuatan model di dalam pembuatan model data-data bore tadi dilakukan validasi dan valuation data jadi data-data yang pembuatan itu belum tentu data itu benar belum itu data itu bagus makanya kita harus validasi dan valuasi apa yang kita validasi dan valuasi yaitu terhadap collar posisi XYZ dari titik bore terus melakukan reconcile reconcile terhadap sample terhadap logging kita lihat lagi terus kita ada namanya core recovery kita cek dan disitulah ada namanya sim korelasi setelah itu semua terjadi ter tahap jalani keluarlah geological model dari geological model akan muncul nanti kita serahkan kepada orang long term engineering itu melakukan tweet optimasi di dalam penentuan tweet optimasi ada yang menjadi pertimbangan yaitu biasanya pada CAPEX ataupun OPEX operational expenditure dan capital expenditure capital expenditure adalah semua biaya yang keluar untuk mendapatkan dari melakukan IO terus kegiatan eksplorasi segala sesuatu yang ber uang pengeluaran biaya untuk mendapatkan suatu cadangan itu namanya capital expenditure nah biaya ditambah dengan biaya-biaya operasional yang disebut OPEX oke kita juga bicara nanti disitu ada marketnya bagaimana kondisi market kita harus mempelajari bisnis cycle-nya bagaimana tahun depan perkiraan bagaimana dan setelah itu adalah muncul strategic main plan nah ini alur main plan mungkin kita lewarkan aja nah mining is a project kenapa karena project a temporary independent undertaker to create unique product service or result jadi project itu adalah yang mencapai unique product service atau hasil jadi ada akhir ada awal dan ada akhir ada tahapan awal dan ada hasilnya jadi bukan pekerjaan rutinitas seperti makan itu kan rutinitas ya nah ini ini bukan jadi ini ada awal dan ada akhirnya akhirnya awalnya eksplorasi terus akhirnya adalah penjualan dari sumber cadangan yang bisa tertambang atau terjual oke karakteristik utama dari suatu project harus mempunyai tujuan tujuannya apa nih eksplorasi apa batu baraka atau eksplorasi nikel atau hanya sekedar untuk study aja terus kita juga harus men-define awal dan akhirnya bagaimana oke terus biasanya terdiri dari beberapa departemen terus tidak pernah dilakukan sebelumnya bisa dilakukan sebelumnya tapi ini biasanya ke arah pendetailan seperti contohkan eksplorasi di daerah A dulu pernah dilakukan oleh Pak Made terus dilakukan lagi sama saya nah saya detailkan lagi tapi tidak pernah dilakukan sebelumnya pendetailan aja dan harus bersifat spesifik ada waktu biaya dan performance requirement dan yang penting project itu harus mempunyai value nilai yaitu smart spesifik measurable assignable realistic dan time jadi harus spesifik bisa terukur bisa tertuju realistic dan ada waktu karena ada awal beginning dan end ini harus jelas semua itu namanya suatu project jadi kalau eksplorasi sampai bertahun-tahun yang tidak ada henti-hentinya berarti itu bukan suatu project itu rutinitas seorang geologis mencari uang gak ada waktunya panjang-panjangin aja itu biasanya konsultan Pak Yudian jadi di dalam suatu eksplorasi kita juga harus memahami manajemen nah ini saya bukan ini ya kepada adik-adik ini saya juga sepertinya agak sedikit ngenes kita sama alumni-alumni kita yang UPN ya terutamanya sorry yang udah senior-senior ya saya ingin membagikan ke adik-adik aja nah ini banyak geologis-geologis kita itu tidak mengetahui fungsi manajemen jadi hanya bekerja 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 nah itu salah satu kelemahan dari ini nih apa lulusan-lulusan UPN nih jadi hanya sebagai pekerja kalau dari lulusan yang terutama yang Bandung saya bukan ini ya ini untuk membagikan aja bukan untuk mereka sudah ada namanya pembelajaran manajemen jadi dia sudah tahu bisa memanage bisa memahatkan penggunaan sumber daya secara efektif untuk sampai casaran jadi dia bisa dia berangkat itu dia akan tahu saya mau kemana pak tunjuan saya apa nah kalau yang banyak geologis yang baru-baru itu hanya bicara pak saya kerja apa pak nah jadi tidak ada inisiatifnya nah inisiatif itu sebenarnya ada satu manajemen saya mau berangkat ke Bengkulu eksplorasi misalkan Batubara saya harus tahu dulu di sana itu gimana ya sasaran saya apa ya di sana itu kondisi geologi nah itulah jadi jangan hanya berangkat-berangkat berangkat-berangkat nah itu kalau yang geologis hanya tahu berangkat dan tidak tahu tujuan tidak tahu define proyeknya bagaimana itu berarti geologis hanya geologis bukan yang melakukan manajemen eksplorasi oke lanjut yang seperti dikatakan Pak Kunjoro sebelumnya itu manajemen adalah proses dari merencanakan mengorganisasikan memimpin nah ini banyak ini adik-adik ini harus nih saya kalau bisa sih lulus dari UPN yang geologis-geologis baru harus bisa memimpin mengendalikan kegiatan dan proses penggunaan sumber daya manusia sumber daya lain untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan jadi jadi leader lah jangan jadi follower unsur-unsur manajemen dikelompokkan menjadi ada manusianya ada bahan ada mesin ada metode ada modal dan uang oke ini life cycle dari project management ada di dari startnya dari defining mengetahui dulu tujuan utamanya apa spesifikasinya gimana tasknya bagaimana responsibility terus setelah itu barulah dibuat perencanaan perencanaan baik perencanaan kerja waktunya schedule-nya budget-nya bagaimana sumber daya yang dibutuhkan contohnya timnya jumlahnya berapa junior geologis berapa website berapa terus titik board yang akan kita pakai akan kita apa planingkan berapa gitu terus kita juga memplaningkan sudah memetakan risiko yang akan muncul selama pekerjaan dan pentingnya lagi adalah staffing oke setelah itu melakukan execution status reportnya changes quality forecast nah dan ditutup dengan customer kepuasan dari data ini untuk customer kita siapa oke berarti orang tambang puas gak dengan kita transfer dokumennya bagaimana evaluasi datanya bagaimana lanjut di dalam project management juga kita harus tahu approach project management social technical approach management yaitu ada technical-nya dan social cultural jadi kita harus paham juga kalau di dalam project management leadership dari social kulturalnya kepemimpinan pemecahan masalah kerja timnya negosiasi politik dan customer expectation terus technicalnya scope kita harus tahu working build on structure bagaimana schedule bagaimana resource allocation baseline budget dan status report nah ini untuk adik-adik ini kalau bisa lulus langsung bisa tahu di management jangan jadi follower kalau bisa jadi leader walaupun jadi leader di dalam lingkungan kecil gak apa-apa tapi jadi leader misalkan contohnya saya merekrut karyawan junior-junior saya coba biasanya dari UPN saya coba adik-adik kalau yang namikur saya UPN biasanya saya jadikan leader tapi saya coba tapi kalau dia gak mampu ya mohon maaf saya turunkan tapi saya beri kemampuan dulu saya beri kesempatan untuk kemampuan memimpin suatu proyek oke lanjut strategi management proses yaitu mereview visi-misi target yang apa terus bicara strateginya portfolio strategi strategi implementation project selection dan project oke nah ini mungkin gak tahu ini pak kira-kira ini kalau kita di dalam perusahaan di dalam suatu perusahaan ataupun pekerjaan kita mereview misi itu biasanya menggunakan balance scorecard salah satu contohnya kita harus di dalam balance scorecard ada 4 aspek yaitu financial perspective internal process perspective learning and growth perspective customer perspective jadi kita harus tahu biayanya perspektif uangnya berapa internal prosesnya apa saja learning and growth perspektifnya customer perspektif ya di dalam itu ada 4 yang harus diukur adalah tujuan takarannya target dan inisiatif oke ini balance scorecard kalau financial perspective itu bicara optimum produksinya kalau di dalam eksplorasi optimum pekerjaannya eksplorasinya costnya bagaimana target revenue-nya optimum setelah itu good corporate citizenship-nya komplain regulasinya oke kalau dari customer perspective pasti pasti bicara quantity data quality dan delivery-nya dari kegiat eksplorasi quality-nya data bagaimana terus delivery data ke pengguna ke customer-nya bagaimana dilanjutkan dengan compliance regulation oke nah ini internal perspective yaitu optimisasi optimalisasi waktu tempat biaya uang dan delivery quality dan quantity data good supplier and contractor management system oke dan learning and growth ini nanti ada pelatihan great staffing drive manager place employee engagement dan kompetisi development oke nah dari situlah akan muncul visi dan misi suatu kegiatan atau suatu perusahaan ini untuk mereview visi dan misi juga dan untuk membuat visi dan misi strategi suatu perusahaan nah financial perspective dari shareholder objektifnya pasti bicara optimum produksinya optimum pendapatannya terus cost-nya biayanya pasti namanya penusaha shareholder pasti maunya cost-nya optimum terus dan dia mau GCG cara pengukurannya itu description-nya perbedaannya berapa antara produksi dengan untuk procurement dan servisnya terus berapa CAPEX dan OPEX-nya berapa GCG index ISA safety index-nya berapa target-nya yaitu sustainable operation profitable jadi target-nya berkelanjutan operasional dan mendapatkan profit secara biaya dia juga sesuai dengan budget harus dan index-nya itu GCG-nya sesuai dengan requirement index yang diinginkan yang ditargetkan customer perspective objective itu perspektifnya dari customer dari kacamata customer objective-nya adalah good quantity tujuannya pasti terus good quality delivery sama compliance regulation mengukurnya itu quantity yang baik adalah plan production-nya bagaimana sesuai enggak terus good quality delivery bagaimana matching-nya antara produksi dengan peralatan match requirement-nya terus compliance regulation ini yang seperti kemarin Pak Madi sudah sampaikan tata kelolanya bagaimana LTI-nya dasar-dasar LTI itu semua ada first time injury di safety dan good governance regulation-nya terus target-nya yaitu ada laporan harian mingguan bulanan quarterly sampai ketahunan terus juga target sama good quality delivery-nya monthly quarterly yearly marketing-nya bagaimana penjualan ini sama juga inisiatif nanti ada review performance control monitoring quality control and management dan hingga safety meeting regular audit internal perspektif ini mungkin banyak lagi ke ini ya kemanajemennya Pak ini maaf ini oke namanya summennya ini lanjut ini ini kemarin yang combine regulation jadi kita harus tahu juga geologis-geologis tentang kebijakan-kebijakan dari aturan K3 apa aja terus lanjut jadi selalu saya tekankan kepada adik-adik kalau sama saya kerja itu saya selalu jadi tim saya saya bilang tolong geologis itu loyal lebih loyal kepada profesi daripada keperusahaan kenapa karena kalau loyal kepada perusahaan kadang-kadang kita harus mengikuti keinginan dari si pemilik shareholder contoh ya sedikit tipu-tipulah datanya dimainkan nah tapi kalau kita loyal lebih loyal kepada profesi itu biasanya kita bicara apa adanya dan kita pasti kerja maksimal lebih maksimal daripada kita loyal kepada perusahaan tapi memang harus ditangankan itu adalah lebih loyal kepada profesi memang loyal kepada perusahaan tapi lebih loyal kepada profesi mungkin itu Pak Yudi sorry ini lebih cepat oh enggak Pak beneran karena kita lengkap sekali yang disampaikan cukup komprehensif itu tadi yang disampaikan lengkap sekali dan pesan satu pesan yang saya coba garis bawah itu pesannya cukup kuat dari Pak Beneran untuk teman-teman yang sedang di kampus jadilah geolog yang punya inisiatif itu pesannya kuat sekali dari Pak Bundan silahkan sama cinta profesi Pak oh iya sama loyal sama profesi jangan luar sama perusahaan ya itu pendapat itu Pak Bundan bagi kita kita masuk ke sesi tanya-jawab Pak Gunjol dan Pak Bundan ini ada sudah mulai masuk beberapa pertanyaan ini kita mulai urut saya bacakan aja dari yang paling atas dari Pak Katib pertanyaan untuk Pak Bundan dan Pak Kunjoro ini Pak Katib punya pertanyaan ini saya rasa di stop di mana ya langsung dari Pak Bundan langsung Pak coba di off gitu stop bisa dibantu Mas Alep yang di bagian aku cuman mungkin di klip stop share screen lanjut aja Pak ini gak apa-apa mengikat waktu oke Pak ini pertanyaan dari Pak Katib saya coba bacakan satu pertanyaan dari Pak Katib yang menurut Pak Katib awam tentang Batu Bara pertanyaan ada sedikit kaitannya dengan tingkat keekonomisan apakah tahu menjawab seorang pool exploration ini hanya sebatas menemukan sumber daya atau sadangan saja atau juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi atau tidak sebagai contoh ketika situasi sadangan sudah tercapai sesuai target maka bisa jadi ekonomis namun juga bisa jadi tidak ekonomis tergantung banyak faktor misalkan ketebalan terbuduhan polisi simbatu bara yang faktor-faktor sebut akan mengarah kepada metode penambangan biaya produksi ketika tidak tidak dipentingkan dengan baik maka oh ya intinya itu Pak jadi apakah tanggung jawab seorang kolist proses hanya sebatas menemukan sumber daya dan cadangan atau juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi sumber daya itu sendiri Pak itu Pak menjelaskan Pak Bundan saya jawab dulu nanti Mas Bundan detilkan ya baik Pak baik Mas Katip ini kayak reuni aja ini jadinya ya ya saya dengan Mas Katip itu sudah lama ya kenal ya dengan Mas Bundan dengan semuanya ini dengan Mas STJ itu bahkan sejak Mas STJ tahun pertama di Parang Tritis beliau itu the bestnya waktu itu di angkatannya baik gini Mas Katip tadi saya sampaikan eksplorasi itu mencari mendapatkan dan memastikan mendapatan batu-bara yang ekonomis jadi tidak hanya memperoleh tapi sampai memastikan jadi eksplorasi itu ujung-ujungnya kita berpikir memberi kepastian kepada siapa ke tahap berikutnya yaitu penambangan dan pemasaran sehingga eksplorasi itu tidak lepas dari rangkaian industri pertambangan batu-bara Mas Bundan dengan kalimat yang berbeda itu menyebutkan eksplorasi bagian dari proyek itu jadi mudah-mudahan saya tidak tahu Mas Katip sekarang masih di eksplorasi atau sudah sudah meningkat nih saya head departemen geoteknical dan hidrogeological Pak di IMIN oh bagus jadi hasil eksplorasi tadi juga harus menunjang ke departemennya Mas Katip jadi contoh oh tidak hanya ditulis oh disana tuh batuannya beku semua ya tidak hanya kalau ada batuan sedimen misalnya tidak hanya ditulis oh ada batu pasir kemudian ada batu lempung tidak seperti itu tapi bagaimana hubungan antar butir si lempung itu terhadap batu pasir ikatan antar butir maksud saya kemudian bagaimana kalau itu dalam kondisi basah kemarin sudah disebutkan oleh Mas Pandi walaupun itu hanya beberapa senti saya pernah melihat itu hanya 10 senti itu bisa jadi belincir nah jadi deskripsi si geologi memang harus diset disetkan untuk ke arah tahap selanjutnya kalau Mas Burhan tadi menyebutkan penambangan eksploitasi tapi ke geoteknik juga seperti itu saya kemarin sedang mengusulkan tapi belum ada respon MS kita ini kan selama ini bicara deskripsinya deskripsinya padahal MS itu data detail yang kita peroleh apa tidak bisa itu ada satu kalimat atau satu penjelasan di bawahnya yang kaitannya dengan geoteknik contoh oh ada kandungan fosil melimpa kacamata geoteknik melihatnya fosil sebagai prakmen kan begitu jadi ini tergantung Mas Katip ini kan sudah head departemen ini jadi nanti yang orang-orang eksplorasi itu harus deskripsi juga ke mana ke geoteknik karena geoteknik nanti akan menunjang penambangan jadi itu jadi saran saya kepastian dan kepastian itu harus ekonomis kata ekonomis itu nanti kaitannya dengan penambangan dan pemasaran tapi Mas Burhan tadi saya catat sudah ada delapan hal di dalam eksplorasi pun ada keekonomian di situ betul terima kasih silahkan Mas Udan terima kasih Pak penjelasannya ya jadi Mas Katip kan seperti yang saya paparkan tadi eksplorasi adalah suatu proyek nah di dalam proyek itu ada karakteristik major mengikuti yaitu meliputi objektifnya tujuannya terus kita harus tahu juga life cycle-nya dari awal sampai akhir terus melibatkan beberapa departemen terus keempat tidak pernah dilakukan sebelumnya dan yang penting ini spesifik waktu biaya jadi kita harus tahu masalah ekonomikalnya jadi harus tahu market kondisinya bagaimana contoh misalkan kan kita pertama adalah eksplorasi pasti eksplorasi surface mapping dulu contoh batubara misalkan kita tebal batubara 10 dengan dipping 10 derajat dengan kondisi batubara itu misalkan garanya gar rendah saat ini harga jual di 28 nah berarti kita harus tahu cost eksplorasi apalagi kita sebagai eksplorasi kita harus tahu berapa sih biaya yang layak saat ini kita lakukan pengeluaran untuk eksplorasi atau nggak mungkin kalau kita dengan gar rendah harga jual 30 kita sampai ngebon misalkan sampai di vertikal rasionya sampai di 20 berarti data itu nanti tidak akan dipakai juga walaupun dipakai untuk studi atau model tapi tidak dipakai untuk penambangan jadi makanya kita harus tahu kembali lagi kita harus tahu biayanya berapa ekonomikannya berapa dibatasan berapa karena proyek itu harus mempunyai value smart specific sustainable realistic dan waktu realistik jadi ngapain kita ngebur jauh-jauh kita bukan bukan untuk penelitian kok ini kan suatu eksplorasi untuk kearah penambangan yang bicara ekonomikal nantinya gitu ini tuh Pak Pak Kotip ya saya pikir cukup menjawab pertanyaan Pak Kotip terima kasih Pak Bondan dan Pak Kuncoro sedikit kenapa hal ini saya tanyakan ini karena saya kaitkan dengan pengalaman di sini saya kebetulan bergerak di bidang tambang tembaga dan emas jadi ketika cadangan sudah didapatkan akurasinya cukup bagus namun ketika tidak memperhatikan faktor-faktor tadi yang misalnya kita ditargetkan untuk menemukan cadangan 100 juta ton misal hanya mineable setengahnya saja nah itu kan problem juga nantinya jangan sampai kita sudah berprestapora berhasil menemukan cadangan tetapi ketika akan ditambang sebagian tidak bisa diambil nah ini juga terjadi di beberapa tempat ada sisa cadangan yang tidak terambil yang ketika dilanjutkan dengan metode open fit stripping rasionya tidak cocok ketika mau diambil dengan underground biaya infrastrukturnya cukup tinggi nah kenapa hal ini saya tanyakan sejarahnya seperti itu baik namun terima kasih banyak tadi sudah cukup menjawab terima kasih ya terima kasih Pak ada pertanyaan berikutnya dari Mas Dirgawa Yusar untuk Pak Kuncoro pertanyaan nomor satu adalah tentang safety pada saat trancing batubara dimana ketika seorang kologi lucis berada di area confined space tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tertimbun longsor itu pertanyaan pertama pertanyaan keduanya berarti diketahui bahwa setiap aktivitas pekerjaan seorang kologi lucis adalah aktivitas cost oriented yang beresiko tinggi apa yang dapat dilakukan seorang kologi lucis untuk beradaptasi menghadapi kondisi harga dan market batubara yang sedang seperti saat ini kira-kira itu pertanyaan dari masjid ya baik kalau pertanyaan trancing itu relatif aman-aman saja karena trancing itu tidak terlalu dalam apalagi kalau trancing itu dilakukan pada lereng begitu aman-aman saja lain halnya kalau yang ditanyakan itu test spitting nah itu bisa dalam oleh karena itu soil di bagian atas itu disingkirkan karena kalau pas batubaranya apa yang dikhawatirkan akan terjadi longsoran itu kecil kalau itu pas batubaranya tapi lapisan yang sudah lapuk di atas batubara itu disingkirkan sehingga yang bekerja di bawah pun aman setelah masalah muncul apa kalau air tanahnya muka air tanahnya terpotong itu harus harus ngangkat kalau kita di tengah-tengah kita tidak punya pompa aduh sudah repot sekali helmet itu dipakai untuk nguras dan itu selalu kalah dengan air yang masuk itu persoalannya di situ sebetulnya dan itu harus segera dikerjakan kenapa ditunda satu malam besok itu sudah penuh lubang test pitting itu sudah penuh air itu yang harus dijaga kemudian adalah apa yang dapat dilakukan sebagai seorang kruh geologis berhadap pasir menghadapi harga begini ini saya minta nanti saya dibantu oleh mas bondan untuk menjawab ini jawaban saya adalah kenali kenali spek batubara yang masih bisa jalan masih bisa menguntungkan ya itu speknya seberapa singkat kata batubara-batubara berderajat rendah apabila harga turun dia akan terlindas pertama kali strateginya bagaimana ya jangan cari kerja di batubara yang berderajat rendah kecuali harga sudah baik sudah relatif stabil bisa kerja di sana dan sudah banyak teknologi yang bisa diterapkan untuk mengurangi total moisture dengan itu berkurang diharapkan kalorinya meningkat mulai dari cara penambangannya sudah beberapa perusahaan melakukan ya itu bisa tapi jadi saran pentingnya adalah yang pertama kalau cari kerja cari perusahaan-perusahaan batubara dengan spek yang baik yang layak jual memang tidak mudah itu ya sementara di sisi lain yang cadangannya sampai ratusan juta itu berderajat rendah gitu jadi memang atau intai dulu bahwa market dia jelas mungkin ada spot market yang jual pada saat-saat itu dilakukan penjualan atau penjualan jangka panjang kalau dia sudah dapat penjualan jangka panjang masuk di situ aman maksudnya tidak sebentar terkeluar gitu loh ya itu yang bisa saya sampaikan saya minta tolong Mas Bondan ini untuk melihat dari kondisi harga dan market karena saya pernah lihat Mas Bondan itu memprediksi market batubara harga kecenderungan kecenderungan naik turun harga batubara silahkan Mas Bondan mungkin yang pertama ya tadi kembali lagi kita jangan loyal kepada suatu perusahaan tapi kita loyal kepada profesi kita kepada loyal profesi kita geologis apa nah ciptakan geologis yang unik orang akan mencari dimanapun kita berada jadi kalau batubara batubara lagi hancur kita ke nikel kita ini semua hampir sama kok metode eksplorasinya gitu cuma memang ada perlu karakteristik antara batubara dengan nikel saya dulu awalnya adalah saya ke geologis tapi saat ini saya adalah menjadi penambang operasional tambang karena apa saya punya prinsip di dalam hidup saya saya gak mau hanya mengetahui ilmu tentang satu aja saya maunya saya tahu semua makanya kenapa saya belajar sampai ke manajemen bahkan sampai ke keuangan karena saya melihat kalau saya hanya bicara cool geologis apalagi cool exploration saya besar saya cuma membesarkan betis saya aja akal saya agak kurang digunakan nah jadi untuk adik-adik semua teman-teman semua tolong jangan kacamata kuda jangan hanya menjadi cool geologis satu jangan hanya jadi nikel geologis tapi tahu sambil belajar hampir sama kok semua metode eksplorasi sebelum kita eksplorasi yaitu kita harus memahami kondisi contoh saya mau ke nikel saya harus tahu bagaimana sih terbentuknya nikel apa sih yang mendorong dari nikel terus dari dimana endapan-endapan nikel nah disitu kan jadi kita kalau misalkan coolnya lagi hancur kita bisa lari ke nikel juga bisa nah cuma kalau kita mau cool geologis terus dan kita tahu market lagi lesu ya kita ciptakan biaya atau yang uniqueness lah contoh saya eksplorasi Pak saya bisa nih menjalankan di tempat Bapak eksplorasi kalau Bapak rendah tapi saya bisa sampai bisa membawa market atau minimum saya bisa menciptakan strategi eksplorasi yang ekonomis yang tepat guna tepat sasaran dengan harga yang minimum yaitu kita harus tahu kembali lagi ke manajemen eksplorasi jadi kalau kita harus menghemat misalkan bornya karena ini menerus kalau harga untuk batu bara yang kalau rendah kan relatif tebal dan menerus oh berarti bornya jauh-jauh misalkan 100 meter dulu atau 250 meter terus kita bawa oh ternyata di sini Pak di sini kalau rendah tapi bisa dimanfaatkan untuk pencairan misalkan nah itu jadi cari tahu yang lain turunan-turunan produknya ini apa tapi yang terpenting lagi saya pesan berkali-kali cintai loyalitas kepada profesi bukan kepada perusahaan gitu gitu ya pesan saya ada pertanyaan berikutnya itu Mas Undan pertanyaan berikutnya masih dari Mas Dirga ini untuk Pak Bundan pada capman 1827 lampiran 7 minimum mungkin bukan cut off grid maksudnya minimum thickness batu bara 30 cm mungkin dapat diberikan pandangan bagaimana optimalisasinya di suatu site call jika nilai kualitas batu baranya masih dapat di rumah pasar apakah minimum thickness 30 cm ini masih relevan atau tidak mungkin maksudnya seperti itu Pak Bundan ya jadi ini seperti yang kan di dalam capman dan kebijakan pemerintah kan sekarang juga optimalisasi reserve cadangan batu bara khususnya sekarang di Indonesia yaitu caranya pencucian seperti yang saya pernah kerja di Bengkulu di Sebuku kalurnya bagus cuma banyak parting dan tipis-tipis yang diatas bagaimana bisa optimum ya kita salah satunya untuk washing atau kita harus harus ambil sampel juga dari misalkan itu banyak partingnya kita kita ambil kita analisa kira-kira produk turunnya apa yang kita bisa langsung dengan harga dengan biaya yang kecil dan harga jual yang baik apa nih contoh kan orang saat ini kebetulan ini adanya Pak Puncoro Mbak Yesi ini ini sekarang lagi yang dituruti Mbak Yesi ini orang semua market lagi ke sana semua nih pengusaha-pengusaha contoh nikel sampahnya nikel selama ini dibuang aja sekarang yang saya dapatkan di Morwali ini sampahnya itu sekarang akan diekspor sampahnya loh sampah hasil nikelnya akan diekspor karena itu ternyata itu yang bernilai tinggi untuk turunan untuk produk turunannya contoh untuk pengaspalan daripada menggunakan aspal ternyata lebih baik menggunakan bekasnya sampahnya nikel gitu nah jadi kita harus tahu optimalisasi dari reserve-nya gitu kita harus membuat processing lah intinya gitu turunan produknya juga lalu untuk khususnya batuk barai itu minimum ketebalan paling tipis 30 cm itu masih relevan gak mas dengan kondisi seperti itu itu bisa kita lakukan juga di sebuku itu kita nanti pada satu profesional kita menggunakan cutting edge di eskavator PC200 nya dan itu kita washing juga di Bengkulu juga semacam itu kalau di karena dia kalori tinggi garnya cukup di 5,8,6,3 harga jual masih bagus akhirnya kita kita washing memang nanti tingkat kita harus mempelajari wash ability nya semua tapi itu sekarang sudah dilakukan banyak di site untuk optimasi research panjang pengalaman Pak Bundan bisa gak lebih tipis dari 30 cm oke bisa ikut menambahkan silahkan Pak ini pengalaman juga saksi hidupnya Mas Madi itu ada ya di Ampah pasar mengatakan itu soft cooking cool ya tidak apa-apa tapi dari pengertian akademis menurut saya tidak pas tapi dari dunia pasar memang harus disebut kata soft kata cooking cool nya jadi itu di pasar itu mengatakannya soft cooking cool tapi saya tidak ikut-ikut karena syarat menjadi cooking cool belum terpenuhi nah persoalannya begini disana 30 cm 40 cm itu ada pada saat terjadi negosiasi ya dengan perusahaan lain yang akan membeli maka tebal-tebal yang 30 dan 40 cm itu diabaikan dia tidak mau masuk dalam cadangan kenapa wah dia berangkat dengan alasan teknis nanti kalau atas dipotong 10 cm bawah 10 cm itu tinggal berapa habis sudah nah kemudian saya jawab harga soft cooking cool dibandingkan batu bara biasa itu 2-3 kali lipat itu harus diperhatikan walaupun itu tipis tetapi nilai jualnya tinggi 1 yang kedua operator yang canggih 30 cm itu dia hanya bisa kemakan lah 5 cm atas 5 cm bawah 5 cm itu aman operator yang canggih bukan sembarangan operator nah sehingga saya tidak setuju kalau yang 30-40 cm itu dihilangkan dari perhitungan cadangan jadi soal bisnis ini ini memang sudah sangat tergantung kepada kepentingan sangat tergantung kepada kepentingan jadi kalau menurut saya disinilah kecerdikan-kecerdikan itu bermain saya masih bertahan dengan istilah ya saya apa adanya harganya lebih mahal kok walaupun tipis bernilai satu yang kedua dengan alat yang canggih operator yang pengalaman itu bisa kok dilakukan saya menambahkan aja bahwa yang 30 cm saya tidak tahu ini capman ini menjelaskan tentang spek batubara atau tidak atau menganggap umum kalau menganggap umum sayang sekali harusnya dia detailkan saya umum umum ya umum pengalaman Pak Bundan bisa enggak Pak lebih tipis dari itu oke mungkin Pak Yudi ini Pak Yudi saya tambahkan sedikit Pak Yudi ya jadi terkait dengan iklimasi balik lagi ya ujungnya sih awalnya kan terkait dengan optimasi riset itu minimabilitas secara regulasi bahwa itu 30 cm gitu ya sebenarnya secara personal itu bisa dilakukan jika nih balik lagi nih jikanya nah itu balik lagi tentang eksporasi nih Pak Konyo kan sedangkan ikatan batubaranya dengan perutnya dengan perutnya bagaimana nih gitu loh itu yang harus kita perhatikan dulu tuh itu kunci bagi bagi seorang jirujus ya untuk memisahkan itu yang pertama kalau ikatannya dia kuat itu kadang-kadang saat bagi ini bagian topnya itu pergerusnya akan lebih banyak yang ikatannya mudah lepas jadi kita harus tahu tipikalnya dulu nih batubaranya yang tipis itu seperti apa tipikalnya jadi kalau memang dia mudah lepas itu akan lebih mudah untuk mendapatkan rekapnya yang lebih besar yang ikatannya kuat begitu ya jadi pertimbangannya disitu Pak Yudi mungkin karena kalau yang terutipis nanti kaitan dengan kos nanti targeting-nya akan membutuhkan waktu yang lama kita harus cleaning perlahan terus collecting dulu baru bisa loading kan begitu ya nanti kaitannya dengan keekonomian juga tapi yang secara keinginan bahwa itu ikatan itu penting sekali artinya buat operasional penambangan begitu ya kalau secara penas itu bisa dilakukan jika jikanya itu kita lihat dulu terima kasih Pak saya pikir Mas Dirga sudah cukup jelas sekarang banyak yang menjelaskan soal optimalisasi ekstraksi cadangan batubara itu dengan informasi data awal yang memadai saya pikir bisa jadi pertimbangan apakah mau ditambang lebih tipis atau tidak seperti yang ditambangkan Pak Mada tadi pertanyaan kedua dari Mas Dirga untuk Pak Bunan saya pikir sudah dijawab tadi mengenai upaya real yang bisa dilakukan untuk optimalisasi riset saat operasional produksi saya pikir sudah dijawab berikutnya ini dari Pak Mada ini untuk Pak Bundan ini Pak Mada beritanya mohon bisa disampaikan ke adik-adik Mas Dirga Geologi apa yang harus dilakukan seorang geologist untuk bisa sustain terlipat di dalam proses penambangan dari tahap eksplorasi sampai ke tahap produksi demikian Pak Bundan silahkan ini nih hanya sharing aja dan pesan ke adik-adik semua jadi kalau geologist jadi geologist jangan hanya geologist murni eksplorasi aja kalau bisa dari eksplorasi masuk ke jadi esmen geologist ke engineering bahkan sampai hitungan jadi pada saat sudah tambang orang geologi itu masih dihargai seorang geologist masih dihargai contoh nih saya mengalami sendiri saya ada tim saya geologist murni saya sudah bergerak di operasional di produksi ini orang ini mau saya taruh mana ya levelnya untuk level eksplorasi geologist mungkin mentok-mentok di supervisor sedangkan dia sudah lama bagaimana ngangkatnya ya kamu coba belajar ini belajar di tahap karena apa kalau di dalam kegiatan penambangan apalagi sebagai kontraktor itu biasanya orang-orang yang berhubungan yang lebih dihargai levelnya itu yang level-level subten atau manager yaitu orang-orang yang mengerti produksi engineering kalau orang eksplorasi itu biasanya kita taruh maksimum di senior supervisor nah makanya ini pesan ke adik-adik kalau bisa jangan puas dengan pernah puas dengan satu ilmu kalau bisa tambah ke ilmu lain bahkan sampai ke manajemen sampai ke uangan harus tahu karena banyak coba dilihat aja siapa sih pemimpin-pemimpin perusahaan yang selama ini yang bercokol banyak di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil pasti ya itu orang-orang yang mengerti manajemen ujung-ujungnya mengerti uang lah caranya itu memanage gitu banyak memang direktur tapi banyaknya direktur teknis tapi direktur teknis juga bukan orang geologis sedikit yang banyak adalah orang-orang yang sudah mengerti tambang dan manajemen jadi kalau kita eksplorasi murni geologis murni itu nanti akan terkendala di perkembangan untuk selanjutnya skop pekerjaan juga semakin terkunci jadi kalau bisa jangan puas dengan satu ilmu gitu-itunya mungkin Pak Kucoro bisa menambahkan Pak 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 Mani ya cukup sudah pertanyaan berikutnya silahkan berikutnya dari Mas Yulfikar ini sepertinya Mas Yulfikar ini ingin ngomong langsung ke kampus tapi mau pinjam suara Pak Bondan jadi pertanyaannya menurut Pak Bondan apakah di kampus sudah perlu mulai diperkenalkan manajemen pertama secara umum karena saya lihat materi yang disampaikan Pak Bondan itu adalah hal yang baru untuk kami di kampus bagaimana kalau kalau ini Pak Kucoro sudah mulai itu namanya apa percanaan eksplorasi bukan percanaan lagi sudah manajemen eksplorasi sudah mengenalkan memang di UPN ini belum ada satu mata kuliah khusus yang bicara atau minimum dua SKS lah untuk bicara manajemen atau kuliah umum memang tidak ada Pak Kucoro juga mungkin dari Sivitas Akademi ini juga tahu belum ada kayaknya manajemen khusus untuk materi kuliah manajemen khusus yang ada Pak Kucoro menyisipkan di manajemen eksplorasi mungkin harusnya ini Pak Kucoro kedepannya memang harus ada satu mata kuliah minimum dua semester lah tentang manajemen Pak karena UPN ini kadang-kadang target lagi UPN UPN mau menciptakan operator atau manager Pak decision maker jangan sampai operator terus Pak kasihan Pak ya challenging sih Pak penting sih ya memang bagus memang bagus jadi setidaknya kita gak hanya seperti pekerja yang oke hanya bekerja dengan Pak Bunda kita tahu sama ini Pak Kucoro mungkin adik-adik bisa mengundang ya seperti Pak Kucoro sampaikan kayak inilah apa pemimpin-pemimpin yang dari UPN yang sudah di luar itu diundang bagaimana leadership pengalaman dia gitu kayak Pak STJ sebagai direktur mungkin bisa menyampaikan bisa sharing di kampus ke adik-adik bagaimana sih leading project leadershipnya karena terus terang Pak banyak kami juga dari pengguna adik-adik juga user dari alumni juga kok untuk ke leadershipnya adik-adik kita kurang Pak alumni kita gitu Pak jadi memang harus dibangun leadershipnya jangan sampai kita jadi follower terus kalau bisa jadi leader lah baik Pak baik terima kasih saya balik saya balik ini mas bundan berapa puluh kali saya undang saya undang mas made segala tapi karena kesibukannya saya bisa memahami jadi mungkin semester depan bisa dicarikan waktu bisa main ke Jogja kalau mas STJ itu udah sering itu main ke Jogja nanti waktu mata kuliah saya tidak saya pakai nah diisi oleh itu itu yang pertama idenya ide yang kedua adalah tadi di awal saya sudah respon kepada saran kepanitia agar mengundang alumnus-alumnus yang hebat ini yang sudah saya sebutkan tadi untuk diundang bareng kemudian menceritakan pengalamannya pengalaman orang lain adalah guru yang baik jadi saya berharap di forum ini ada mas STJ ada Mbak Tika ada Mas Mbak Asri Mas Pandi Mas Made Mas Yudi Mas Bundan siapa lagi yang belum saya sebut mudah-mudahan semua sudah saya sebut itu idenya sih kita undang bareng masing-masing berbicara menyampaikan pengalamannya itu salah satu cara cepat supaya adik-adik tidak bercita-cita menjadi operator tapi menjadi komunikator mungkin saya sering teriak itu mereka sampai bosan mungkin mau jadi operator terus ya terima kasih Mas Bundan sudah mengkuatkan mengkuatkan operator dan komunikator lanjut Mas Yudi ya silahkan Mas Iqbar ini ditangkap peluangnya dan segera diwujudkan apa yang dipengen Pak Kuncoro dan saya pikir dosen-dosen yang lain juga punya harapan yang sama cara yang paling cepat ya memang stadium general itu cara yang paling cepat ya kalau berharap kurang-kurang saya pikir lama juga ya Pak Kuncoro ya enggak mudah ya iya benar-benar enggak mudah enggak mudah ini lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dea Mbak Dea ini menanyakan apakah ada hubungannya karakter seorang calon manager apakah terkait hubungannya karakter seseorang dengan seorang calon manager bagaimana kriteria karakter tiap orang yang tidak dapat menjadi manager dan mana karakter yang menunjukkan bahwa orang itu dapat menjadi manager gitu Pak Bambang dan Pak Bundan karakter orang yang bisa jadi mas Bundan yang udah manager menurut saya semua orang bisa menjadi manager cuma tergantung dari tingkatan manajernya semua orang bisa jadi pemimpin jadi jangan takut oh saya saya kayaknya karakter saya enggak jadi enggak pantas jadi seorang manager semua kan bisa dipelajarin bisa dipahamin nah nanti saya share setelah ini buku tentang leading change yang seperti saya waktu kasih ke Pak Kuncoroy ya Pak ya bukunya itu bagus tuh jadi kapan kita pemimpin bisa memahami suatu kondisi kita harus memahami dulu kondisi kita ini berdiri sebagai pemimpin yang bagaimana kondisi yang bagaimana mengalami yang akan cepat untuk melakukan pemperubahan atau melakukan continuity yang sebelum yang adanya atau kita kondisi market yang lagi lesu kita itu ada semua disitu nanti saya saya share jadi intinya kepada Mbak Diaya jangan jangan ada kata tidak menjadi manager semua potensi menjadi manager itu tergantung dari kita sendiri dan kita harus belajar dan kita harus memahami harus menggali kemampuan diri kita sendiri tapi kalau dari awal saya tidak layak menjadi seorang manager nanti akan terpuruk sendiri dengan ketakutan jadi tolong gali kemampuan diri sendiri itu aja baik saya lanjutkan Mas Bundan ya seorang manager itu punya dua hal Mas Yudi Mas Madu Mas STC Mas Bundan Mbak Asri segala macam dan lain-lain itu Mas Pandi itu itu pasti punya dua hal yang pertama adalah kompetensi yang kedua adalah karakter kompetensinya hebat karakternya lemah tidak mungkin dia jadi manager kecuali di belakangnya ada gajah dia bisa naik itu ke sana tapi kalau dia karirnya mandiri begitu dia pasti punya kompetensi dan punya karakter nah itu yang pertama yang kedua dimulai dari mana dari kampus dari sejak mahasiswa tampilkan aktualisasi diri jangan datang kosong bengong melompong diam wah repot itu jadi kata-kata diam itu mas nanti dulu dalam konteks seperti apa para calon manager itu akan mengungkapkan pikiran-pikiran besarnya dari kemarin saya perhatikan dari tiga pembicara itu itu mengungkapkan pikiran-pikiran besarnya memunculkan aktualisasi dirinya nah itulah pikiran-pikiran besar itulah yang diungkapkan disampaikan dimulai dari sejak mahasiswa itu yang yang bisa saya sampaikan kemudian bagaimana kriteria karakter untuk menjadi manager kemarin sudah disinggung oleh Mbak Asri supaya panitia mengangkat masalah ini dan ini penting kalau disuruh memilih apakah dia orang yang berkompeten di bidangnya atau dia seorang yang berkarakter saya memilih yang berkarakter itu itu menunjukkan betapa pentingnya karakter tidak mungkin itu mas STJ itu tidak mungkin kalau tidak berkarakter mas Bondani tidak mungkin kalau tidak berkarakter mas Made mas Wahyudi mas Pandi Mbak Asri tidak mungkin mereka orang-orang yang berkarakter jadi ide mengumpulkan mereka kemudian belajar dari pengalaman mereka itu kesempatan luar biasa mumpul di forum ini saya buka saja kepada Panitia yang kedua sejak sekarang bangunlah kompetensimu dan bangunlah karaktermu itu yang bisa saya sampaikan tambahkan Mas Mendan silahkan pertanyaan berikutnya saya pikir tidak ada pertanyaan lagi ini Pak sudah selesai iya acara selanjutnya apa ya Mbak De karena ini sudah tidak ada yang tanya lagi Mbak De pusing penutup oh penutup oke terima kasih Pak Kuncoro Pak Bundan untuk apa yang disampaikan sore ini itu saya pikir hal-hal yang menarik dan bisa menjadi bekal teman-teman semua dan beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Kuncoro mengenai ayo dimaksimalkan untuk memanggil alumni-alumni untuk kampus untuk berbagi informasi itu juga baiknya ditangkep Pak Mas Iber dan segera diwujudkan saja itu salah satu dari upaya-upaya baik yang bisa dilakukan untuk mengubah tadi mental operator menjadi apa Mas sebenarnya kompikator ya kompikator tadi saya pikir itu dan lebihnya saya mohon maaf kita bisa tutup acara webinar ini dan kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya terima kasih semuanya waktu saya kembalikan ke Mbak Dia baik saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang dan Bapak Bondan atas materi yang telah disampaikan begitu juga kepada Bapak Wahyudi selaku moderator Ibu Mustika Selaku Ketua Yageo Bapak STJ Budi Santoso Selaku Ketua MGI Pusat Bapak Jadmika Setiawan Selaku Ketua Jurusan Teknik Geologi Mas Iqbar Selaku Perwakilan Himpunan serta seluruh partisipan pada hari ini dengan selesainya diskusi kita pada hari ini maka berakhir pula kegiatan kita saya Dia selaku pembawa acara pamit undur diri terima kasih dan sampai bertemu di webinar Yageo lainnya sebelum diakhiri webinar pada hari ini mungkin sesi dokumentasi dulu silahkan dibuka kameranya Baik Untuk slide pertama Satu Dua Tiga Selanjutnya slide kedua Baik Sudah Saya tutup untuk webinar pada hari ini Terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh partisipan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih